Dan pemirsa cuaca ekstrim masih akan melanda Indonesia hingga akhir Februari. Masyarakat sekitar bantaran sungai dihimbau untuk selalu waspada adanya banjir yang meluap. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera yang menyebabkan Indonesia dilewati oleh angin musim barat dan angin musim timur. Saat ini Indonesia dilalui oleh angin musim barat, yakni bertiup dari Asia menuju Australia yang identik dengan musim hujan. Selain letak geografis Indonesia, bentuk topografi dari masing-masing pulau juga mempengaruhi intensitas hujan di setiap wilayah. Adanya pegunungan yang melintang, bentuk pulau yang memanjang dan juga Indonesia dilalui oleh garis katulistiwa. Oleh karena itu, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika menghimbau kepada masyarakat tetap waspada dengan cuaca Indonesia hingga akhir Februari, khususnya yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Untuk lebih waspada terutama pada saat-saat musim hujan yang tinggi, tentu wilayah-wilayah yang dialir sungai ataupun wilayah-wilayah perbukitan yang kita pantau ketika kita lihat, mungkin daerahnya labil tentu juga berdampak kepada longsor, kemudian bajir bandang. Nah, itu perlu sangat diwaspadai. Kemudian wilayah-wilayah di sekitar pantai, pesir-pesir di wilayah Indonesia tentu berpengaruh kepada bisa abrasi, kemudian pengikisan pantai terhadap lombang tinggi, kemudian di sekitar wilayah-wilayah pelayaran. Tentu kami juga memberikan informasi kepada pihak-pihak otoritas pelabuhan untuk memberikan warning atau peringatan kepada kapal-kapal yang akan berlayar. PMKG juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mulai peduli dengan perangkiran cuaca seperti yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membudayakan mengecek cuaca hari ini sebelum keluar dari rumah, sehingga budaya kewaspadaan cuaca juga akan timbul dari masyarakat. Tidak hanya antisipasi dari pihak pemerintah saja. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Iqbal Junior, MNC Media memberitakan.